mendengarkan sebutan dari Gubernur Indonesia Tenggara Barat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wawalah amma ba'du yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Negara yang saya hormati para pimpinan lembaga negara para duta besar perwakilan negara sahabat para Menteri Kabinet Kerja Sekretaris Jenderal Rabi Toh Alam Islami para tamu konferensi internasional yang dilaksanakan oleh MUI bersama Rabi Toh Alam Islami rekan-rekan para gubernur se-Indonesia para pimpinan dan anggota Dewan Hakam Bapak-bapak dan ibu-ibu para anggota kafilah se-Indonesia para tuan guru para alim ulama tokoh agama dan tokoh masyarakat rekan-rekan forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah wasyukrulillah puji dan syukur hanya milik Allah subhanahuwata'ala pada malam hari ini kita bersama diberi kesehatan dan keafiatan saya Muhammad Zainul Majdi Gubernur Nusa Tenggara Barat pada kesempatan yang berkah ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Presiden beserta ibu negara di tengah kesibukan beliau tapi beliau menunaikan janji untuk datang membuka MTK nasional yang ke-26 ini Alhamdulillah selamat datang kepada seluruh tamu-tamu kami kehadiran Bapak Presiden ibu negara sekjen rabi ta'alam islami dan seluruh tamu-tamu kami yang kami muliakan adalah suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kami warga Nusa Tenggara Barat Bapak Presiden ibu negara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia MTK nasional ke-26 ini bagi kami di Nusa Tenggara Barat adalah satu motivasi motivasi untuk terus bekerja keras untuk terus berikhtiar memberi kontribusi yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai kami Bapak Presiden ingin setiap kali Bapak Bapak Presiden ibu negara dan seluruh pimpinan pemerintahan datang ke NTB bisa tersenyum Bapak Presiden bisa senang bisa bersuka cita tidak bersusah hati MTK ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus-menerus memberi yang terbaik sebagaimana pesan di dalam Al-Quran wa ahsinu innallaha yuhibbul al-muhsinin selalulah berbuat yang terbaik karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat yang terbaik Bapak Presiden ibu negara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia MTK ke-26 ini dituan rumahi oleh Nusa Presiden kesuka citaan ber MTK ini tidak hanya dilaksanakan atau dirasakan oleh umat Islam di Nusa Tenggara Barat bahkan seluruh kelompok masyarakat Nusa Tenggara Barat ikut bersuka cita ikut berkontribusi kalau Bapak Presiden saksikan tadi lampion sepanjang jalan Pak dari Jalan Langko sampai Jalan Pejanggik itu dipasang oleh saudara-saudara kita dari warga Tionghoa sekitar dua minggu yang lalu Bapak Presiden saya menerima sepucuk surat dari salah seorang pendeta ditandatangani oleh beliau dan sekretarisnya menyampaikan bahwa kami mendukung penuh MTK ini dan kami berharap apa yang bisa kami bantu dan kepada siapa kami harus berkoordinasi itulah potret bahwa Alhamdulillah saudara-saudara kami seluruh umat beragama di Nusa Tenggara Barat dari Kristiani dari Katolik teman-teman pecalang Hindu juga ikut mengamankan venue-venue dan lokasi-lokasi yang ada semuanya menggambarkan Bapak Presiden bahwa MTK ini adalah kesuka citaan kesyukuran dan kebahagiaan serta kehormatan bagi kami semua Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf atas nama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat kepada tamu-tamu kami yang kami muliakan pada Bapak Presiden Ibu Negara tamu-tamu kami para ulama-ulama dari 13 negara Islam yang ikut berkonferensi bersamaan dengan MTK para gubernur wakil gubernur bupati wali kota dan seluruh kafilah apabila dalam penerimaan selama Bapak Ibu ada di daerah kami ada kekurangan dan kekhilafan kami sering-sering datang ke Lombok ke Sumbawa ke NTB Bapak Ibu pasti akan menemukan hal-hal yang bermanfaat Terima kasih mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Terima kasih